Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat gelang karet rainbolum seperti ini menggunakan tentunya menggunakan karet rainbolum yang berwarna warni nah untuk yang seperti ini sudah saya upload cara tutorialnya cara membuat warna seperti ini silahkan dilihat di video saya sebelumnya untuk kali ini saya akan membuat motif yang seperti ini jika teman-teman tertarik untuk membuatnya seperti ini silahkan tonton video cara membuatnya pertama-tama kita menggunakan misalkan warna untuk motifnya warna merah, warna oranye, warna kuning warna hijau, warna biru warna jingga warna pink dan warna putih ini sebagai alat bantu nah di tengahnya agak dibikin agak maju ya ini sebagai alat bantu untuk menganyam dan ini untuk setik untuk menarik karetnya penganyaman oke baiklah sekarang kita mulai saja tahap pertama karet menggunakan warna-karet warna putih ini dibuat menyilang nah seperti ini tuh menyilang lebih ditekan nanti karena di atas ada karet lagi ditekan ya ke bawah kemudian menggunakan warna karet merah saya ditekan lagi karena di atas nanti kita akan ada karet lagi ketiga ini warna putih lagi nah lurus tidak disilang karet keempat warna oranye nah oke seperti itu saja sekarang mulai proses menganyamannya nah kita tarik warna karet yang putih yang di bawah nah seperti ini dan ini pun warna yang di bawah itu warna karet warna merah kita tarik nah warna putih yang di bawah juga nah yang ini pun yang paling bawah juga warna merah kita tarik nah seperti ini kemudian ditekan nah di bawah karena di atasnya nanti kita akan dipasang karet lagi selanjutnya warna putih lagi warna kuning tarik lagi warna karet warna yang di bawah tadi putih yang di bawah kita tarik lagi yang ini karet yang di bawah ya yang ditariknya nah mudah bukan kita tekan lagi untuk menaruh karet yang di atasnya kemudian saya rasa teman-teman bisa mengikutinya untuk susunan warna karet tadi sudah diperkenalkan di sebelumnya biar tidak beribet maka di atur karetnya biar tertata beraturan memasang karet warna-warnanya biar tidak lupa tadi kan sudah di awal sudah dibikin dibikin berurutan dimulai dengan karet warna merah oran kuning hijau lalu biru jingga dan pink nah itu dipasang secara berurutan nanti polanya yang akan dihasilkan itu bentuk pola yang bagus selamat menikmati selamat menikmati setelah cukup panjang sesuai dengan kebutuhan kita sekarang tahap mengakhirinya kita pasang warna putih karet warna putih seperti biasa nah tapi tahap akhir ini kita tidak perlu tidak perlu menggunakan karet warna lagi cukup satu saja itu putih kemudian putihnya kita anyam dulu jadi tidak menggunakan warna lagi biasanya habis putih gunakan warna lagi tidak putih langsung dianyam setelah itu kita ambil karetnya menggunakan stick ini jangan sampai terlepas satu kita ambil sini harus hati-hati jangan sampai terlepas satu lagi warna putih hampir saja ini lepas untuk masih selamat bisa diselamatkan dimasukkan saja selanjutnya kita ambil karet warna putih nah lakukan seperti ini nah lalu tarik warna karet tersebut agar masuk ke warna putih nah seperti ini dan untuk teman-teman yang merasa terbantu oleh video ini harap di like videonya apalagi di subscribe itu sangat saya hargai banget tahap akhirnya kita pasang pengait nah ini dalam pembeliannya sudah ada satu paket ada pengaitnya oke saya ingetin lagi untuk yang merasa terbantu tolong di like video ini apalagi teman-teman subscribe subscribe channel itu sangat berharga sekali buat kemajuan channel ini akhirnya selesai dan untuk teman-teman yang ingin lihat video-video lainnya hanya saya sudah mengupload beberapa video sebelumnya mungkin teman-teman ingin motif lain ingin yang warnanya yang lain silahkan dilihat-lihat video saya sebelumnya saya sudah mengupload banyak video tentang pembuatan karet gelang karet train baulum oke lah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati